Intro Gak terasa yang waktu 7-4 kali belakang Pilih tanda-tanda kiyamah Kayak baru kemarin Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat? Assalamualaikum sehat Sendiri ya bang? Sendiri lah Siapa lagi yang mau menemani? Yang mau menemani? So iya Yang lain mana? Sendiri ya? Yang lain siapa? Masih temen-temen kita yang lain? Siapa temen kita? Kita berteman Siapa namanya? Udah lama gak jumpa ya Siapa namanya? Panggil aja namanya Kayak biasa Bray Bray Udah lama juga kita gak jumpa ya? Ya gak terasa ya Kayak baru kemarin Ramadan disini Kok udah Gak ada lagi orang-orang ya? Ya namanya juga orang Pergi merantulah semua Udah sibuk semua kan Tapi bang dari dulu sini Jamennya Emang Ada apa dengan Gumbu ini? Kan lebih baik disini Rumah kita sendiri Maksudnya Jauh-jauh kita di negeri orang pun Tetap yang kita rindukan kan Kampung halaman kita sendiri Iya Maksudnya Jangan duduk sendiri gitu Dah cari temen Oh ini kebetulan aja Malam ini sendiri kan Sebelum-sebelumnya Atau Kedepannya kita gak tau Buktinya Ada temannya? Iya Baru pulang kemarin Makanya Pulang dari mana rumah ya? Dari Kota sebelah lah Apa tuh? Ya cari-cari Apa ceritanya kok Cari-cari pengalaman Ya cari pengalaman Oh pengalaman aja gak kerjaan? Kerjaannya juga lah Cuman cari relasi Cari pengalaman gitu lah Mantap-mantap Masih kerja disana dong? Gimana sih? Gimana rupanya? Di kantor kan? Oh ya masih Lancar sekarang? Alhamdulillah masih lancar Gak apa nih kan Udah bulan akhir Akhir mau kekir tahun nih kan? Terus? Kayak niat jalan-jalan atau apa? Oh enggak lah Gak ada niat jalan-jalan Karena orangnya gak suka jalan-jalan Lebih suka dim diri di rumah Liburan di rumah gitu Makanya gak Pemikiran tuh gak luas Kalau orang suka jalan-jalan Jadi orang melihat dunia tuh gak sempit Kok masalah pemikiran itu masalah? Iya maksudnya Ini dong Ketika kita Ya ini apa dulu? Bukan rambut ya Ya maksudnya ketika kita di luar tuh Kita melihat Suasana baru Gak fokus Gak fokus Dalam satu kampung Kan dari rumah bisa lihat juga Suasana baru Di HP kita buka HP itu Ada yang gak sesuai dengan ekspetasi di lapangan Oh sama realnya Oh memang Dunia ini kan fana juga semuanya Apalagi di HP Maka itu lain kali Kalau misalnya ada tabungan atau apa Jangan-jangan lah keluar Jadi apa bisa mau lihat dunia itu Indah Gak itu ketenangan bagi anak Ketenangan bagi anak Ketenangan bagi anak tuh Itu iya Itu nomor satu Maksudnya itu dalam segi Di sini letaknya bukan di Maksudnya dalam segi dunianya Kalau kita jenjalan kadang kita tuh Suka ini Susah untuk beribadah Jadi sulit gitu Ada yang mudah Kenapa kita cari yang sulit Iya maksudnya kan kita Kalau kita di rumah kan bisa tenang Kalau kita bisa traveling bisa Ibadah Ibadah kita sesuaikan Kan lebih mantap juga Faktanya Yang sering terjadi Kalau orang udah traveling Susah kan mau ibadah Itu ya kan Iya Cuman kan Bisa diminimalisir Oh ya Di manajemen ya kan Diatur Iya Tapi 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 Di kota bang Ini kan mau ke akhir tahun nih Mau ke akhir tahun Masehi Iya bukan Maksudnya Ada Beberapa Teman-teman kita tuh Saudara-saudara kita tuh Saudara kita Maksudnya Saudara antum Yang disana ya Oh ya di luar Saudara kita Orang tuh Kayak menyiapkan apa Acara-acara gitu Acara apa? Yang untuk umat-umat Selain agama Islam Acara apa? Yang kayak Natal-natal gitu lah Natal acara lupa ya Bukan hari raya Makanya Maksudnya itu Maksudnya itu Masih bingung nih Itu Ketika kita Boleh gak kita Mengucapkan gitu Masih bingung disini Mengucapkan apa dulu? Yang tuh main jelas Yang tuh main jelas dulu nih Mengucapkan hari raya lah Orang tuh mungkin Pernah mengucapkan Hari raya ke kita Misalnya kita hari raya idul pinter ini Orang tuh mengucapkan Selamat hari raya gitu Jadi kita Boleh gak kita kebalikannya Ketika orang tuh hari raya Natal Boleh kita mengucapkan Ke mereka gitu Gak boleh lah Apa itu Mengucap-ucapkan Selamat-selamat Ini sedikit gak boleh Sedikit gak boleh Gak boleh Kan kita tinggal di Indonesia Indonesia itu Yang anda tahu ya Gak naruh itu Toleransinya kuat Iya toleransi Bukan berarti harus mengucapkan kan Iya kan Sebagian orang kan Ada yang mengucapkan Terus kita ikut sebagian orang Sebagian yang lain Ada juga yang gak Ada yang Ya udah Makanya bingung disini nih Yang mana yang betulnya Soalnya kebanyakan Apalagi Orang-orang Kebanyakan orang tuh Orang tuh mengucapkan Gak apa-apa katanya Gak ada itu Gak boleh Kan gak Gak ada sangkut pokoknya dengan Agama Kita beribadah Siapa bilang Ya ini kan cuma mengucapkan Bukan kita mempraktekkan Yang nanti mengucapkan itu apa Nanti paham gak apa yang nanti mengucapkan Memang itu ucapan selamat Tapi selamat itu kan Bentuk doa Itu ucapan apa selamat Misalnya Yang hari raya mereka lah Selamat hari raya Natal Natal itu apa bagi mereka Hari raya Iya raya raya apa Ya gak tau lah Misalnya seperti itu juga Hari raya idul Fitri Hari raya idul Ardha misalnya Ya kan berkaitan dengan agama mereka Ketuhanan mereka Iya Untuk mengucapkan selamat atas itu Berarti Untuk Gak boleh Udah Salahnya jauh ya Ya tapi kan Kebanyakan orang Yang nama toleransi itu Bukan harus Melakukan hal yang sama Iya Tapi Kita gak melakukan Cuma kita mengucapkan aja Iya Ucapan itu kan perlakuan Ucapan itu kan perlakuan Kita gak boleh mendahului ucapan salam itu Kepada Yahudi dan Nasroni Iya Habis itu kan kita gak apa-apa Karena itu kan bentuk toleransi kita Gak boleh Bapak Fadil gak boleh Ini namanya toleransi itu Kita biarkan mereka Melakukan ritual agama mereka Kita Ritual agama kita Aku menurutku Mualyadine itu kan Untuk mau agamamu Untuk ku agamaku Yaudah itu toleransi Gak ada yang kita paksakan Kau harus ikut agamaku Aku harus ikut agamaku Gak ada Masalah ucapan itu Bukan masalah toleransi itu Tapi mereka Cik satu Gak apa-apa nyebutkan hari raya kita Iya itu urusan mereka Karena bagi mereka Bagi agama mereka itu gak apa-apa Bagi agama kita Gak boleh Gak boleh Gimana Gimana untuk sekolah itu Oh gak sekolah itu Gimana yang Assalamualaikum Assalamualaikum Insyaallah Apa kabarnya Abang Fadil Sehat Alhamdulillah Sudah lama kita gak jumpa Duh-duh-duh Bang yang namanya siapa ya Bang El Rumi Yang menang tinggal kan Yang gue tahu kan El Hakim Apa kabarnya Apa kabarnya Masya Allah Sehat kan Aman-aman kan Aman-aman Masya Allah Mantap Mantap Iya Dia pernah nampak dia Selama Ramadan Selama Ramadan Tidak pernah nampak juga Udah lama Kayaknya udah agak setahun Iya Gak lama Pakum dia Pakum Berkarir di dunia lain Iya udah lama Nama-nama gak kesini Jadi rindu juga Sekali-sekali Gimana kabarnya Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Semuanya tambah Sibuk ya Ya begitulah Tambah ceria Ya Kayak lebih Beri pendidikan Kayak sekarang Ya nampak dia Orang berkacamata itu Orang-orang pintar Gak Gak tergantikan orang ya Gak 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 Mungkin Rabun Alhamdulillah dia membaca Melihat Atau melihat Melihat Kadang ada duit menelit apa-apa Gak 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 Alhamdulillah sekarang Ya lagi Sambil belajar juga Ada juga kesibukan kerja yang lain Jadi Ya Makanya jarang kesini Jadi tiba-tiba Tadi kan Pas lewat gitu kan Oh teringat Oh iya nih Biasanya nih jam segini ada Kumpul-kumpul nih di dulu Jadi Oh Coba lah pas lagi senggang gitu kan Udah Kita dateng gitu Biasanya sini ram ya bang Iya ya Cuman Orang udah merantau kan Mungkin kaya-kaya tahu mungkin pulang Iya bener-bener Ini kan Lagi Masa-masanya Merantau ya kan Kerja Pertahun pasti pulang ya Liburan ya Liburan Oh iya kaya gitu Orang merantau Maka Biasanya Bila aku Aku ambil cuti dulu Mungkin Andarin dulu sama keluarga Cuman cuti kan pulang kampung Iya Kan semen-semen balik lagi Nanti aku pulang lagi Jadi apa nih pembahasan Apa ceritanya Kayaknya tadi agak-agak Apa Agak Mantep ya Biasalah manusia-manusia bandel Oh kaya gini kan Bukan bandel Jadi gini dong Apa tuh Bumpa Din Ini kan di kampung Saya kan Ya emang di kampung kita dengan Kristen nih Enggak tahu Lana gak Apa 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 namanya Gak 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 Budayanya Budayanya Kalau Ini kan mau kita tahu nih Seperti yang dilakukan oleh Agama lain gitu Enggak boleh Dengar dulu Oh iya Jadi Anda melihat Mereka tuh udah Siap gitu Siapa nih Mereka siapa Untuk menjelaskan dulu Mereka Jadi Anda bingung nih Boleh gak Kita Mengucapkan Selamat Selamat apa Selamat dari untuk mereka lah Karena mereka mungkin Mungkin Pernah mengucapkan Untuk kita gitu Jadi Kita bales Kita bales gitu Berarti ini Kasusnya ini kan Ada sebagian mungkin Dari saudara-saudara kita Yang muslim gitu kan Kemudian dia Mengucapkan Atau Ikut menyemarakkan Ya kan Ikut serta Untuk dalam perayaan Hari Raya Orang yang bukan muslim Lagipun di Negara kita kan Negara Indonesia Benar-benar untuk Toleransi lah Ya jelas Kan di negara kita pun Ada lima Ya ada Ada enam agama resmi Yang diakui pemerintah Yang diakui Yang gak diakui Banyak juga Ya ada Sempalan-sempalan Aliran-aliran Makanya Makanya bilang Boleh gak kita mengucapkan itu Boleh Harang Kau sikit-sikit gak boleh Tunggu dulu Kita kan ada Bentuk toleransi kan Ya ya Kenapa Bukannya kita mengikuti Praktik mereka Betul Kita cuma mengucapkan Selamat Sepertinya mereka juga mengucapkan Selamat Selamat Itu bentuk praktik Ya gak boleh Kecuali Kalau kita ikut selamat Kita langsung Kesana Mengikuti ibadah ritual mereka Itu baru Ke gereja Ini kan cuman Kata-kata Cuman kata-kata Lisan Ya Jadi gini Jadi Kau dengar lebih baik dulu Memang di negara Indonesia Kita ini memang Hidup berdampingan Hidup berdampingan gak Iya Sebenarnya di Indonesia ini 100% umat muslim Ya Sepakat Kita harus hidup berdampingan Dengan agama lain Ya Dengan umat-umat agama lain Nah Dan disitu Kita harus menuju tinggi toleransi Tapi toleransi seperti apakah yang dimaksud Nah Ini dia Oh iya Jadi Pertama yang harus kita pahami itu Toleransi Bagi umat-umat non muslim ya Umat-umat Islam itu Adalah kita bertoleransi Kita berbuat baik Bersama kepada mereka Selagi juga mereka Berbuat baik pada kita Yang baik dibalas baik Yang baik dibalas baik Apalagi memang Mereka ini ya udah diakui pemerintah gitu loh Ada perlindungan dari pemerintah Oh iya iya Jadi Kita gak boleh seena hati Tapi Ini Lebih kita katakan pada urusan-urusan Dunia Mu'amalah duniawiya Hubungan sesama manusia Hubungan sesama manusia Nah Kalau yang berkaitan dengan agama Kita orang muslim harus punya prinsip Masing-masing dah Harus punya prinsip Prinsipnya itu udah jelas Allah sebutkan Dikatakan di dalam surah Al-Kafirun Surah Al-Kafirun kan udah sama-sama hafal kita ya kan Udah sama-sama hafal Ini mungkin gak hafal 6 ayat gitu kan Ya 6 ayat Jadi Jadi pada awalnya dulu ya ceritanya Surah Al-Kafirun ini turun kepada Nabi Muhammad Ketika Nabi Muhammad itu masih berdakwah kepada orang kafir Quraish Jadi Jadi Orang kafir Quraish ini menawarkan pada Nabi Muhammad Wahai Muhammad Oke lah Kami akan ikuti agamamu Kata Orang kafir Mau masuk Islam Mau masuk Islam Tapi dengan syarat Ada syaratnya Syaratnya Kami akan menyembah Allah Menyembah Tuhanmu suatu hari Tapi besok kok nyembah berhala kami Oh Ngajak tukaran Ngajak tukaran Jadi Kayak tadi ya kan Pas kita haraya Bilang sama Raya al-Fitri Ya Pas mereka haraya Kita balik mesiapin gitu Maunya kayak gitu Orang kafir gitu kan Oh Ditawarin lah Tawarin Nabi Muhammad Maka Disitu Jelas turun lah Surah Al-Kafirun ini Perintah Allah Jadi Katakanlah Wahai Muhammad Wahai orang-orang kafir Sungguhnya aku tidak menyembah Apa yang kamu sembah Dan juga kalian Tidak menyembah Apa yang aku sembah Gitu Dan di akhir ayat Di akhir surah Allah mengatakan Kita melakuni hukum Waliyadin Bagimu agamamu Dan bagiku Agamaku Jadi Dalam urusan agama Kita gak boleh Apa ya Kita gak boleh Bilang Memaksa Satu gak boleh memaksa Kemudian Kita toleransi Oke Jangan kebablasan Itu dia Kan orang-orang serang kebablasan Jadi Kalau konteksnya Tadi gitu kan Konteksnya kita mengucapkan Mereka mengucapkan Selamat Hari Raya Kita gak boleh Mengucapkan Selamat Hari Raya Yang tahu juga Untuk mereka Ya Gak harus itu Badan Cuma mulut Cuma kata-kata Cuma mengucapkan Coba nanti Bapak Adil sekali-sekali Jumpa sama Apa nih Kawan ya Yang muslim gitu kan Mungkin Mungkin dia akan bilang gitu kan Mungkin kayak ke Bang Billy lah gitu kan Kok Bang Billy kok Gak mengucapkan Selamat Natal sama aku gitu kan Gara-gara ini mengucapkan Aku enggak gak Ngucapkan gitu Sama aku kok enggak gitu kan Duh Iya Gak boleh Gak boleh kan gitu Bang Billy bilang gak boleh kan Karena kan cuman Kata-kata Tapi Dia bilang gitu kan Kan cuman kata-kata Apa masalahnya Apa masalahnya Apa masalahnya Kata-kata Iya Coba kau ucapkan dua kalimat sahadat Sekarang Mau enggak dia Mau enggak dia Itu kan Beda dia Itu kalimat Ketika kita masuk Islam Makanya Jangan dipandang itu sebagai kata-kata doang Tapi artinya Enggak itu kan Nasodisya aja Awalnya memang selamat Coba Antum Artikan itu Jadi gini gitu kan Hari Ketika kita bilang Ya kan cuman kata-kata Ada dua kalimat sahadat Tapi Kalau dia mengucapkan dua kalimat sahadat itu Dia masuk Islam Begitu juga Iya Kata-kata Karena itu syarat masuk Islam Benar Tapi kan itu Kalau kita bandingkan Kan sama-sama Kalimat Sama-sama kata-kata Iya Ini konteksnya kata-kata Bukan masuk Islam enggaknya Iya Dalam segi kata-kata itu Betul Ya Cuman dalam segi syarat tadi itu Syarat Kalau selamat Kata-kata itu menjadi syarat Iya Memang Terus kenapa Beda dia Kata-kata ini beda Kalau yang syarat tadi itu memang Coba artikan dulu Ya cobalah Antum mau bilang apa Selamat apa Natal Coba artinya apa tuh Hari Raya Natal Tau lah Artinya apa Selamat itu kan Ucapan Doa itu Kita kan mengucapkan Memberikan selamat Berarti kan kita Mendoakan baginya itu keselamatan Baginya kemudahan Gitu kan Kesuksesan Selamat Hari Raya Natal Hari Raya Natal itu apa sih definisinya Ini harus kita tahu dulu Hari Raya Natal itu Adalah Sebagian orang-orang Nasrani Itu menyebutkan Hari Raya Natal ini adalah Hari lahirnya Yesus Kristus Ah Yesus itu siapa bagi mereka Yesus itu bagi mereka yang Tuhan Ah Dituhankan Jadi kalau kita bilang Selamat Hari Raya Natal Gitu kan Berarti kita sama saja Mengatakan selamat Hari lahir Yesus Oh Selamat atas kelahiran Yesus Gitu Gitu kan Itu satu Kemudian kalau kita bilang Selamat atas kelahiran Yesus Otomatis nih Kita kan Kita mengakui dong Yesus itu sebagai Tuhan Ya jujur Berarti artinya itu ya Iya Abis Awaknya gak tahu artinya cuma yang ikut aja Ah itu dia Maka yang bilang itu gak boleh Mantu gak percaya Mantu gak jelaskan apa artinya Kalau ini kan jelas Ya menjelaskan penjelasan, makanya gak perlu dijelasin itu ya, menyampaikan informasi dengan emosi gini memang gini kita tuh harus tegas iya tegas tuh ini masalah akidah, harus tegas nah, tapi memang benar tadi, kalau mungkin ya kita lihat sebagian orang saudara-saudara kita yang muslim itu kenapa mereka itu ya tetap ada yang mengucapkan selamat natal, memang ada pendapat yang lain yang bilang, ya natal masalah pengucapkan ini gak masuk ke dalam masalah akidah ya, cuma masuk dalam bab mu'amalah saja, gitu, kayak ya bangun-bangun yang pertama tadi, mereka pas idul fitri ngucapin ya, kita apa salahnya ngucapin ke mereka pas hara raya mereka, gitu kan kalau yang berpendapat gitu gimana? kita bilang, ada yang berpendapat seperti itu, dia bukan apa, tapi dari pendapat-pendapat ulama yang lebih kuat itu bahasanya kata-kata mengucapkan selamat hara raya natal ini, itu dilarang dan itu masuk ke dalam ranah akidah gitu, ya sama gitu, tadi kita dua kalimat syahad, kalau itu cuma sekedar kata-kata kenapa mereka gak mau bilang, gitu obat jemaknya itu tadi ya bukan kata-kata doang, tapi artinya itu tadi selamat hari raya selamat hari raya itu jadi, ya kita prinsip kita tadi, lakum dinukum wali adin, gitu kan kemudian dalam masalah toleransi juga Islam ya mengajarkan toleransi Islam itu mengajarkan toleransi yang dimaksud dengan toleransi yang diajarkan Islam kepada umat beragama yang lain yang maksudnya adalah kita bertoleransi dengan membiarkan mereka melakukan amal ibadah sesuai dengan kepercayaan mereka mempersilahkan mempersilahkan saja mau ibadah serah silahkan itu raya raya lah tapi, kita gak boleh mendukung juga perayaan mereka gitu karena kalau kita mendukung ikut serta ya sama saja kita menyatakan bahasanya ya agama mereka itu benar juga satu kedudukan sama agama Islam padahal kan Allah sudah bilang indah dinah indah lahil Islam sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah itu agama Islam saja yang lain itu ya gak benar karena Islam datang untuk menyempurnakan agama-agama tadi makanya itu paling terakhir ya kita yang paling terakhir kita yang paling benar dan paling sempurna penutup agama-agama yang lain jadi kayak gitu oh berarti kalau masalah ini Allah paham lah iya cuman ada masalah lagi apa tuh? ada lagi? ada lah cabangnya ini kok banyak kali banyak cabang ya gimana itu cabangnya itu bangun cabang gak boleh iya kan ketika orang tua raya kan ada acara iya acara acara apa nih? acara keluarga kayak kita juga buat ketupak dan sebagainya orang tua gak tau lah apa caranya namun ketika di salah satu keluarga itu kenal kita dan dia mengundang kita untuk hadir ke mereka iya ke rumah mereka lah misalnya nah itu gimana tuh? apakah gak boleh juga? atau gimana? dalam segi makanannya gimana? dalam segi makanannya atau gini mereka ini ya ngasih makanan gitu maksudnya di tradisi gitu maksudnya kita datang ke rumahnya makan itu gimana gitu itu apakah halal atau haram itu gak boleh cabar dulu mana tahun nanti yang dikasih haram-haram itu ada perjalanan itu jadi kan masalah yang pertama kan mengucapkan kita bilang gak boleh mengucapkan selamat natal kepada kaum non muslim ya Nasrani khususnya ini kan karena ini hari mereka gitu kan kemudian apakah kalau misalnya mereka mereka mengundang kita gitu kan untuk datanglah ke rumahnya ada makan-makan ini halal kok makanannya gitu kan misalnya ayam kok yang dipotong gitu kan atau mungkin kue kue biasa gitu kan roti roti makanannya halal kok udah datang aja kenapa gitu nah jadi sebagai umat muslim gitu kan Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita bahwasanya dalam islam itu cuma ada dua hari raya gitu hari raya apa itu idul fitri sama idul adha jadi dahulu ketika Nabi SAW itu datang ke Madinah gitu kan di Madinah itu pada masa jahiliyah mereka ada dua hari raya dua hari raya sebelumnya itu ada dua hari juga dua hari raya disitu mereka bersenang-senang ya bermain-main gitu kan nah kemudian ketika Rasulullah SAW datang beliau bersabda sesungguhnya Allah telah menggantikan dua hari ini dengan dua hari raya yang lebih baik untuk kalian yaitu hari raya idul fitri dan hari raya idul adha nah jadi prinsipnya seorang muslim itu tidak ada hari-hari raya yang lain gitu selain dua hari raya ini nah kemudian dalam perayaan hari raya orang kafir gitu kan hari raya orang non muslim maka kita sebagai seorang muslim itu diperintahkan untuk menjauhi orang-orang kafir pada saat perayaan-perayaan hari raya mereka gitu kan ya menjauhi maksudnya ya kita gak usah ikut berkontribusi gak ikut serta gak ikut membantu ataupun kalau mereka mengundang ya kita tolak dengan halus ya kita bilang mohon maaf mohon maaf ini dalam agama kami ini gak dibenarkan mohon maaf saya gak bisa bantu gak bisa bantu gak bisa dateng gitu kan gak bisa dateng gitu ya ya kita sampaikan aja ya maksudnya inilah yang diajarkan agama islim kepada umatnya kalau dia ngasih makanan misalnya dikirmi makanan ke rumah kalau dia ngasih makanan kalau bisa kita tolak bisa kita tolak ya bilang aja mungkin ya ada saudara-saudara lain yang lebih membutuhkan saudara sesama yang agamanya karena ya satu sisi kita mungkin gak tahu apakah yang dikirim itu benar-benar makanan halal atau tidak kalau misalnya halal misalnya udah udah kita tengok berkemasan lontong misalnya bukan ya lontong janganlah dulu itu misalnya udah berkemasan yang kita tahu ini bukan dia yang buat dia beli ini kayak gitu gimana ya sama gitu ya kita ya intinya kan itu masuk ke dalam berkontribusi atau kita menjauhi dan kita disitu termasuk memeriahkan acara mereka gitu kan dengan kita menerima ya hatinya senang ya tambah meriah lah acara mereka ini nah disitu kita gak boleh gitu gak boleh membantu gitu kan ya kita bilang kita tol aja secara halus gitu maaf gak bisa maaf gak bisa airnya aja ada ya maaf gak bisa gitu kan ya satu sisi kita menjaga juga dan satu-sisi yang lain kita mengajarkan itulah bentuk toleransi yang paling tinggi sebenarnya itu dia bentuk toleransi itu ya bukan berarti tapi bukan yang kita gak enak misalnya misalnya ditangga kita nih ditangga yang ngantar gitu ini pak ada sedikit ini makanan ketika kita tolak itu kan dia merasa gimana gitu sedih gitu enggak dia gak maksa makanya itu nolaknya gimana aja gak bisa jadi gini oke oke di sisi yang ini kan dia pasti ngerti di sisi yang masalah yang ini kita nolak dia mungkin okelah kita sakit hati gimana cara kita balasnya rasulullah mengajarkan ada hak-hak tetangga oh walaupun itu non muslim kita wajib memberikan hak-hak dia jadi misalnya kita membalas kebaikan dia itu dengan kebaikan yang lain yang dari hal yang lain gitu dari mamalah yang lain misalnya ya kalau misalnya hak tetangga dia butuh sesuatu bantuan kita tolong dia gak ada tangga mau muncul tangga kita bantu gitu tapi kalau umat islam ngasih makanan ke orang kapit boleh? boleh aja gak masalah ya itu salah satu kebaikan kepada tetangga berarti kalau orang itu ngasih ke kita itu gak boleh? dalam konteks hari raya itu dia? kalau dalam hari-hari biasa gitu kan gak ada hujan gak ada apa-apa oh ini makanan ini khusus hari raya aja gak boleh tapi kalau hari lain itu boleh gak apa-apa kalau selagi kita tahu makanannya halal ya insya Allah gak masalah karena kan bisa jadi itu apa masih dalam perayaan hari rayanya itu jadi kalau kalian dikasih ini? ya sama aja mau apapun yang dikasih pokoknya dalam konteks hari raya menyemarakkan memeriahkan harian mereka kita gak boleh ikut-ikutan mau antum dikasih ini terus murtad antum tapi ya bongannya sama murtad ya itu bisa itu bisa mencederai agama kita agama agama apa itu yang apa? ampau ampau pokoknya dalam konteks hari raya jangan sama ya kan orang kafir gitu gitu jadi kayak gitu bang padil kan bang padil? gak boleh kau menyampaikan itu marah-marah ngamuk-ngamuk emosi kalau ini kan halus ademnya masuk ke sini ke sini masuk itu kau kemana keluarnya? ini masalah akhidah kita harus tegas tegas boleh cuma penyampaian itu harus enak didengar salah satu trik berarti ketika hari raya itu nanti tiba berarti semua itu dilarang yang berhubungan dengan hari raya orang kafir kita gak boleh ikut memeriahkan biarkan aja gak ikut membantu ya apalagi sampai kita mungkin jadi panitianya gitu ya itu udah kita pula yang mengiring-ngiring siap jadi kalau kita ini menghalangi mengganggu gak boleh juga gak boleh ya kita biarkan aja siap silahkan aja kita silahkan aja cuma tanpa membenarkan yang dilakukan mereka itu benar gitu ya kita ya kita membiarkan ajalah gitu biarkan aja kita gak ngusik-ngusik mereka ya mereka pun gak usah ngusik-ngusik kita kita walaikum dihukum waliyandi wanna 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 Terima kasih telah menonton